Rumah Rumah tidak selalu berarti Tempat dimana raga kita berada Tapi bagiku Rumah adalah tempat dimana hati kita berada Abang tahu kamu ngerasa bersalah banget sama Tari Tapi jangan terus-terusan kayak gini ya tuh Tiap kali ketemu Tari Dikas selalu kayak patung, Bang Jadi Apa yang sering muncul ketika kamu duduk mata kayak tadi? Yang muncul di pikiran Tari Itu ada mama Papa Kajian Sama ada orang yang Tari lupa sih, mas Soal traumanya Tari Gimana sampai kulang lagi, emang? Sejujurnya Saya khawatir Sekaligus takut sama kondisi Tari, mas Kalau misalnya Tari sekarang terus-terus menyendiri Bisa-bisa dia gak bisa bersosialis lagi kayak dulu Panggil Dika aja Jangan, mas Oh Oke, Dika By the way Nama aku Les Tari Kamu bisa panggil aku Tari Tapi Tari itu hilang ingatan, Bang Gak bisa disamain sama barang-barang Iya, Bang tahu Maksud, Abang gini Kalau emang Tari gak ingat sama kamu yang dulu Seenggaknya Kamu bisa jadi orang yang baru buat Tari Tapi dengan kebaikan yang sama kayak dulu Sebagian orang bilang Sangat menyakitkan menunggu seseorang Dan sebagian lagi bilang Menyakitkan itu ketika harus melupakan Tapi menurutku Yang lebih sakit adalah Ketika kita gak tahu Apakah harus menunggu Atau melupakan Bagi sebagian orang Kejujuran adalah hal yang sangat mudah Mungkin jujur tampak sederhana Namun Hanya mereka yang dewasa yang mampu melakukannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!